Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang dari tadi baik banget nemenin kita semua satu tim, bener-bener menjamu kita baik banget nih kecil-kecil umur 11 tahun, ya kan? Tapi hari ini kita mau keretak-keretak dirga. So guys, stay tuned! Terima kasih telah menonton! Jadi, tadi itu aku bilang sama dirga, dirga kayak kamu pasti panjang sebelah. Oh, maksud sih? Dia nggak percaya. Kenapa? Karena aku ini karena udah sering menatiin orang, lihat cara jalannya. Kalau udah ada perbedaan, apalagi udah di atas 3-4 mili, itu kelihatan kayaknya napaknya itu nggak stabil. Dan tadi dikonfirmasi sama kamu karena kamu sering jatuh, ya kan? Sering jatuh. Fix itu salah satu dampaknya. Jadi, pas tadi di meja bilyarnya kita cek ya, ternyata kalau nggak salah kaki kirinya lebih panjang sekitar 7 atau 8 mili. Jadi hari ini kita akan lurusin kakinya, bro. Oke. Baiklah? Siap ya? Siap. Kalau buat anak kecil itu, kita langsung aja ke back sama lower back. Sekarang kamu tiduran kepala di sini, kaki di sini. Kita liatin dulu, oke. Yang lurus, yang lurus. Ikutin karpetnya, geser kanan dikit, geser kiri dikit. Nah, ya. Oke. Nah. Kita lurusin badannya, guys. Jadi, sebelumnya kita cek dulu. Anak kecil ini yang biasanya paling sering duduk, tidur sembarangan tuh. Dari sini aja, dari posisi dia lagi kayak gini, udah kelihatan kaki kirinya lebih panjang. Kaki kirinya lebih panjang sekitar 8 mili sih. Dan gue selalu bilang, 5 mili aja kita udah nanti bisa merasakan dampaknya. Jadi, harus secepatnya kita benarkan. Karena kalau dibiarin berlarut di anak kecil, nanti lama-lama pinggulnya naik sebelah, lama-lama tulangnya melengkung. Baiklah, kamu siap, bro? Siap. Relax, bro. Lemesin aja. Eh, jangan jadi kayak gitu. Tenang aja, gak sakit, bro. Gak sakit. Aruh, siap. Aruh, siap. Aruh, siap. Wow, gak atuh bunyinya tuh. Bro, itu tadi bunyinya double kill lho, bro. Woy. Sakit. Sakit, sakit. Aduh, sakit, sakit. Bro, itu cuma kaget doang, bro. Sakit, sakit. Itu bunyinya. Tapi kamu abis ini akan ngerasa jauh lebih enak fix. Karena kita, yang penting badan kamu lurus, sehat, bro. Lemes. Double kill. Lemes. Jangan mikir yang aneh-aneh, jangan mikir yang parno-parno. Relax aja, lemesin. Nah, siap. Nah. Nah. Tahan. Yang ini double, yang ini single. Ajib kan? Mantap ya? Oke. Jadi kalau buat anak kecil itu simple. Tahan dulu, tahan. Ehm, pinggul juga bisa. Tenangan dong. Ada dampaknya, tenang aja. Cuma pelan doang. Oke, good. Sakit, sakit, sakit. Tenang. Nah. 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 Sakit aja. Sakit, sakit, sakit. Oke. Relax, relax. Tenang, tenang, tenang. Lemesin. Biar nanti Papahnya, Mas Bamsud, nyobain. Alright. Nanti kan diriakan laporan gimana. Aman. Nah, bro. Tangannya biasanya di samping. Ini kalau ini nggak menyakitkan. Ini kamu tempel. Tempel yang keras. Yang keras. Sekuat tenaga. Hut. Sekali lagi. One, two. Oke. Oke, bagus. Bagus. Jadi sebenarnya tambahan doang sih. Sebenarnya kalau buat anak kecil itu, kaki beda panjang biasanya di belakang. Nah, sekarang aku butuh kamu. Eh, maaf. Aku butuh kamu tengkurep. Lihat ke kanan. Ini yang penting nih. Aduh, siap. Nggak, tengkurep, tengkurep. 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 Nah, yes. Ngadep kanan. Kamu udah pernah nonton kretak-kretak belum? Belum. Belum pernah? Belum. Ini adalah bagian yang terbaik, bro. Lihat ke kanan aja, bro. Relax aja. Ini cuma diinjek-injek doang. Aduh, siap. Aduh, siap. Aduh, siap. Siap, siap, siap. Gila. Itu ajib. Enak banget kan. Enak banget kan, bro? Oke, siap ya. Fix. Enak banget. Gila bunyinya ternyata ya. Renyah ya. Kecil-kecil. Bunyinya Kayak kerupuk. Naik dikit lagi badannya. Geser ke atas lagi. Dikit, oke. Kayak gitu. Good, good, good. Relax aja. Ini cuma diinjek doang ini. Gak diapapain. Oke, bagus. Gak ada yang ketinggalan. Abis semua. Nah, sekarang tangan di samping badan. Tangan di samping badan ke arah bawah. Good. Lihat kanan aja. Oke. Nah. Ini, guys, salah satu contoh. Sering banget main HP. Nih. Di sini, mulai membengkak. Nih. Jadi, kalau main HP, usahain HP naik. Jangan kamu yang nunduk. Lihat ke bawah terus. Di sini ya pegel lama-lama ya. Nanti pas udah kamu lebih berumur, berasa tangan pas yang dalam. Buang. Good. Nah, jangan ditahan. Lemes, relax. Gak usah ditahan. Gak akan sakit. Kalau disakit, malah gak enak rasanya. Tangan pas yang dalam. Buang. Habis. Wow, 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 wow. Asik ya. Kan? Enak banget. Lega banget kan? Tadi lo belum selesai, belum selesai. Sampai di samping lagi. Lihat kanan lagi. Oke. Bentar. Relax, relax. Senang aja. Aku mau cari titiknya dulu. Napas yang dalam. Buang. Abis. Abis. Jangan ditahan. Aduh, sakit banget tuh. Ntar, 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 ntar. Tahu, aku mau siap. Aduh, yuk. Iya, iya. Kamu mental, kamu kena. Jangan kena mental, inget. Gak menyakitkan. Cuma kaget doang. Ini aku tadi, saya kaget. Nah, napas yang dalam. Buang gitu. Oke, alright. Yuk. Tangan di samping badan lagi. Lihat kanan. Relax aja, relax. Tenang. Napas yang dalam. Buang. Abis. Nah, kan. Nah, kan. Dikit doang. Kecil nafas lagi biasa. One more, one more. One more, Kak. Terakhir, terakhir. Ntar, ntar, ntar. Relax aja. Tenang. Ntar, ntar lo. Oke. Good. Aduh, ntar lemesin dulu mah. Iya, iya. Lemesin. Chill. Ini udah bagus banget nih. Pergerakan-pergerakan yang kita cari. Adjustment yang kita cari, dapet. Tinggal satu titik lagi di atas. Alright. Last one. Lihat kanan. Gak apa-apa. Oke, good. Napas yang dalam. Buang abis. Abis. Dead. 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 Go. Easy. 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 Good. Nah, sekarang tiduran nyamping ke arah aku. Apa? Tiduran nyamping ke arah aku. Ini the final nih. Udah. Nah, nyamping. Yang nyaman aja, bro. Yang nyaman biar nanti aku yang setting kakinya. Ikutin. Biar aku yang setting. Kakinya seperti ini. Good. Minjem tangan kanannya. Nah, gini. Kita twist dikit. Oke. Good stuff. Gak apa? Gak apa? Nggak, ini mah paling aman. Relax. Napas. Buang. Napas, buang. There. There. There you go. Keren deh. Keren. Feeling aku nih. Feeling aku. Woy, woy, woy. Terang, terang. One more. Tinggal ke arah sini nih. Kan harus bulat balik. Yaudah, 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 yaudah. Ini terakhir nih. Feeling aku nih, kaki lurus. Dari semua tulang yang bunyi nih lengkap nih, kaki lurus abis ini. Alhamdulillah, itu yang terbaik. Karena, karena yang namanya dibiarin terus kayak gitu, lama-lama tulang miring, wah jadi penyakit. Oke. Oke. Lemes. Napas. Buang. Oke. 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 Kita ukur lagi. Ketengah lagi. Ini adalah the moment of truth. Kita lihat kaki seperti apa sekarang. Seperti biasa. Kita samain dulu. Tidak keginiin biar sama. Palanya rata. Kaki lurus. Wow. Oh ya, terasa, terasa. Perfekt. Lihat dong. Jempolnya aja sejajar, guys. Lihat, guys. Aku yakin, kalau anak kecil bakal langsung rata, karena masih muda. Ah ya, masih lembek gitu. Iya, masih bisa di adjust. Satu itu. Kedua, kebanyakan anak kecil, kakinya beda karena posture. Iya, posture. Makanya harus, ingat ya, nih. Kalau bisa, lihat nih. Begini bro, kuduk bro. Coba deh. Nah. Memang agak susah, tapi harus dijadiin kebiasaan. Dan kalau main HP. Jangan yang. Nih. Ini di sini lama-lama. Dia bengkak. Gitu. Nah, biasanya HP gini. Memang sih, kadang suka males gitu. Tapi harus ngingetin. Karena kalau enggak, ya itu. Nanti badannya enggak simetris. Dan itu nanti bisa mempengaruhi kesehatan kamu. Gitu. Tapi gimana pengalamannya? Agak sedikit menakutkan sedikit? Iya. Ada agak-agak tegang gitu. Tegang. Kebanyakan orang, lebih karena dia tegang, dia jadi, oh, oh gitu. Sebenarnya pas di jalanin sih, bunyi kertaknya juga bukan tulang. Itu adalah gas-gas. Yang membentuk bulat gitu. Yes, bentuk bubbles. Dan dia kerilis. Jadi bunyi itu dari situ. Walaupun ya pasti tulangnya ada pergerakan. Tapi bukan bunyi kertak-kertak, tulang bergeser. Gitu loh maksudnya. Oke guys, buat teman-teman. Terutama adik-adik di rumah, ya kan. Yang masih bocil. Iya. Ya kan. 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Usahakan posisi yang baik dan benar. Karena di saat kaki mulai beda panjang, apalagi panjang yang lumayan besar. Lama-lama bisa mempengaruhi posisi pinggul. Yang mana posisi pinggul ini adalah fondasi. Dari tulang belakang. Kalau kaki kita panjang sebelah, misalnya kanan. Pinggul kita lebih naik tiap jalan. Lama-lama tulang akan begini. Badan kita ngelurusin, dia melengkung. Gitu loh. Nah, itu banyak yang akhirnya bisa berkembang jadi skoliosis dan lain-lain. Oh iya. Baiklah, bro. Oke. Semoga makin kuat, makin sukses. Oke. Ada pesen nggak buat teman-teman di rumah? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Stay healthy aja sih. Stay healthy, stay positive. Iya kan? And stay happy. Oke guys, thanks for watching. Eh, jangan lupa. Dirga punya Instagram. Dan juga TikTok-nya di sini. Jangan lupa untuk di follow. Jangan lupa like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody. Thank you. Bye. Bye. Laut� sentiments Terima kasih.